Amin, shalom semuanya, shalom sekali lagi, haleluya. Adakah kita siap untuk firman Tuhan malam ini? Saya harap kita siap karena saya juga sudah siap untuk memberikan firman Tuhan pada malam ini. Jadi tajuk khutbah saya malam ini adalah kembali kepada sumber, berlari kembali kepada Tuhan. Jadi malam ini saya mau kita fokus dalam ayat Alkitab ya di dalam buku Lukas fasal 15 ayat 11 hingga 24. Dan perumpamaan ini saya tahu kita sudah baca, kita sudah dengar sejak kita dari kecil lagi. Tetapi repetition is a good reminder, is a good teacher. Jadi kita harus ulang, harus ulang biar kita diingatkan setiap kali. Jadi malam ini saya mau bawa perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan mari kita baca, saya tidak baca semuanya saudara, kita akan baca melalui dari ayat 19. Dia katakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembutambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Perjalanan anak yang hilang, dia mencerminkan perjalanan kita yang menjauh dari hadirat Tuhan ataupun yang menjauh dari Tuhan dan keperluan kita untuk kembali ke pangkuan Tuhan. Dan satu lagi contoh di dalam Alkitab, saudara, dalam buku Yunus I, di mana Jonah Yunus, dia disuruh pergi ke Nineveh, tapi dia pergi ke Tarsis. Dan dia tidak mendengar ataupun dia ingkar perintah Tuhan. Karena dia adalah orang yang beriman dan itu sama seperti kita, saudara. Kita adalah orang yang beriman. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi di saat kita melalui pencobaan, di saat kita menempuhi pencobaan, kita berpaling dari Tuhan. Kita, ya, we turn our backs from God. Jadi, ya, tetapi namun Tuhan masih menunggu kita. Dia selalu menunggu kita. Ya, kasihnya kepada kita itu tidak bersyarat dan abadi. Ya, it's unconditional love. Jadi hari ini, saudara, saya mau kita melihat alasan mengapa kita menyimpang ataupun mengapa kita menjauh daripada Tuhan dan, ya, kita mau lihat ajakan yang indah untuk kita kembali kepada pangkuannya Tuhan. Amen. Jadi, mari kita masuk terus, saudara, sebab-sebab kita menyimpang dari Tuhan. Yang pertama adalah kondisi manusia ataupun the human condition. Ya, dan yang pertama adalah dosa dan akibat-akibatnya. Ya, dan secara natural, saudara, kita sudah pelajari, kita sudah tahu yang kita lahir dalam dosa. Ya, kita lahir ke dalam dunia ini dalam dosa. Dan secara natural, walaupun masih kecil, masih budak kecil, kita juga berdosa. Ya, tidak perlu kita ajar anak-anak kecil untuk berdosa, mereka sendiri akan mempelajari bagaimana untuk mau berdosa. Bukan kita mau berdosa, tapi kita tidak perlu mengajar anak kecil untuk menipu, ya, contohnya saudara, dan mereka akan tahu bagaimana mau menipu. Dan it's a scary thing, dan itu adalah satu hal yang menakutkan. Tapi itu adalah dalam, di dalam kita, di dalam daging kita, it's in our flesh. Ya, jadi, ya, kanak-kanak kecil hari ini mereka akan bercuba sedaya upaya mereka untuk menipu kita, ya, mereka mau mencuci otak kita untuk memberikan apa yang mereka mau. Ya, jadi kita lahir dalam dosa, kita tidak perlu mengajar kanak-kanak untuk menipu, ya, tetapi ya, sebab itu kita perlu mengajar mereka, sebab itu kita perlu menyiapkan mereka, ya, membentuk mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang, ya, orang dewasa nanti, ya, menjadi umat-umat Tuhan, ya, dan hidup sebagaimana yang Tuhan mau kita hidup. Ya, di dalam buku Roma fasal 3 ayat 23, dia kata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, di ayat sini dikatakan saudara, semua, dia tidak kata, ya, Alkitab tidak mengatakan majoritas, ataupun dia tidak mengatakan, oh, mereka yang buruk-buruk, orang jahat, ya, mereka yang berbuat dosa, tidak, dia katakan semua. Jadi secara naturalnya kita lahir dalam dunia ini, kita sudah berdosa saudara, ya, tetapi di dalam buku Roma fasal 6 ayat 23, dia katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amen. Sebab itu kita mau didik anak kita, sebab itu kita mau ajar anak kita menjadi orang yang hidup, ya, berdasarkan firman Tuhan yang hidup berdasarkan Alkitab Tuhan, ya. Jadi itu adalah sebab-sebab kita menyimpang dari Tuhan, kondisi manusia. Yang kedua, yang kedua di dalam ini adalah godaan dunia, the temptation of the world. Dan sebagai seorang manusia yang tinggal di dalam hidup, di dalam dunia ini, ya memang tidak boleh kita nafikan di setiap kali kita pusing ke sana, ke sini, godaan ada di mana-mana, ya. Tetapi Tuhan telah memerintah kita di dalam buku 1 Yohanes fasal 2, dia katakan untuk tidak mencintai ataupun mengasihi dunia ini. Karena dunia ini bukanlah selamanya saudara, dunia ini adalah rumah sementara kita, it's a temporary home for us. Dan kita hidup di sini adalah karena Tuhan Yesus. karena dia mau kita melakukan kerjanya, ya, melakukan apa misinya di dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia di dalam dunia ini. Jadi hidup ini adalah sementara, saudara. Kita harus lakukan apa yang kita boleh, ya, untuk kerajaan Tuhan sementara kita masih hidup. Ya, jadi jangan kita kasihi dunia ini, saudara. Dalam buku 1 Yohanes fasal 2, 15, dia katakan, sehingga 17 ya, saudara, dia kata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amen. Jadi jangan kita kasihi dunia ini, saudara. Apa yang kita ada hari ini, ya rumah kita, kereta kita, harta kita, ya HP kita, apa yang kita ada hari ini itu adalah sementara. Jadi jangan kita kejar, jangan kita hidup mengejari semua benda ini, semua benda materi-materi ini, ataupun ya goals-goals. Ya kita memang mau hidup untuk mencapai sukses dalam hidup, tapi kita harus ada matlamat yang terutama yaitu melakukan kehendak Allah, yaitu mengerjakan misi Tuhan Yesus. Itu adalah matlamat ataupun goals kita di dalam hidup kita, itu adalah yang pertama, saudara. Sebelum apa-apa di dalam hidup ini, ya kerja Allah ataupun kehendak Allah adalah pertama. Ya jangan kita hidup dengan hati yang mau mengejar semua benda ini, tetapi kita tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amen. Amen. Jadi poin yang ketiga, ya, alright. Di dalam kondisi manusia, ya poin yang ketiga adalah kehancuran hati manusia. Ya, the heart is wicked, ataupun hati itu adalah kejam. Ya, licik, ya saudara. Dalam buku Yermaya fasal 17 ayat 9, dia katakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Jadi, hati kita itu licik, ya saudara. Walau bagaimana baiknya pun kita, kalau kita ditimpa sesuatu, kita ada pencobaan, ya, kita ada apa itu, grajes, ya, di dalam hidup kita, ada dendam di dalam hidup kita, hati kita itu licik, saudara. Ya, sebab itu Tuhan mau melihat hati kita. Amen. Sebab itu Tuhan mau kita fokus kepada hati kita. Jadi, hati kita licik, ya. Karena tidak ada siapapun yang akan tahu dalam dunia ini apa hati kita rasa. Amen. Jadi, kita harus fokus kepada Tuhan, kita harus, ya, kita harus alihkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Ya, karena kehancuran di sini, kalau di dalam Alkitab, ataupun terhadap Tuhan Yesus, di mata Tuhan Yesus, kehancuran itu adalah sebetulnya dihancur karena dosa dan disebabkan kehancuran itu kita dapat mendekati Tuhan Yesus. Ya, because of that we are able to go near to God, to draw near to God because of the brokenness that is torn over spirit, ya, in spirit over sin. Sebab dosa, atas dosa, ya, kehancuran di dalam hidup kita. Itu harus, itu seharusnya untuk membuatkan kita lebih dekat daripada Tuhan Yesus. Bukan menyimpang, saudara. Bukan sebegitu, ya. Jadi, kalau ada apa-apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, kalau kita ditimpa, apa, kemalangan ataupun, ya, kesusahan dalam kehidupan, kita harus berpaling terus kepada Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Jadi, malam ini, saudara, saya mau kita lihat dalam buku Lukas tadi, fasal 15, ya, perumpamaan anak hilang itu, saya mau kita pecahkan di dalam poin kita pada malam ini, ya, untuk kita lihat undangan indah, undangan yang sangat indah untuk kita kembali ke pangkuan Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama, kerinduan akan rumah, the longing for home, ya, dan di sini kita pecahkan, ya, saudara, yang pertama, realisasi anak hilang. Ya, di dalam buku Lukas, fasal 15 dari ayat 17 hingga 19, dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Jadi di Alkitab dia katakan, dia menyadari, anak hilang itu dia menyadari kondisinya, ya, dia bandingkan kondisinya dan juga kondisi orang upahan di rumah Bapaknya. Ya, jadi kita, ya itu mencerminkan kita juga saudara, ya, kita hanya akan menyadari semua ini ketika kita mencapai titik yang terendah, yang paling rendah di dalam hidup kita. Dan di situ barulah kita mau memikir tentang Tuhan, tentang kebaikannya Tuhan, tentang kasihnya Tuhan atas hidup kita. Jadi saudara, saya tidak mau kita, saya tidak mau kita menunggu sampai kita mencapai tahap itu, ya, tetapi setiap kali, setiap kali kita merasa kita menyimpang sedikit, ya, menyimpang sedikit dari jalan yang Tuhan telah tetapkan, kita harus kembali ke jalan itu. Kita, ya, kita kembali kepada pangkuannya Tuhan Yesus. Jangan kita tunggu saudara, ya, sampai kita mencapai titik yang paling rendah di dalam hidup kita. Ya, don't wait, sampai kita sudah tidak ada apa, sampai sudah kita kehilangan semuanya, baru kita mau, oh Tuhan Yesus di sini aku, ambil aku. Tidak saudara, jangan kita tunggu sampai saat itu datang. kalau sudah pernah terjadi sebelum ini dalam kehidupan kita, saya nasihatkan, saya ingatkan, jangan biarkan hal itu terjadi lagi saudara. Ya, jangan biarkan hal itu terjadi. Jangan kita tunggu sampai sudah tidak ada apa dalam hidup kita, baru kita mau kembali ke pangkuannya Tuhan Yesus. Karena itu hanya akan membuatkan kita rasakan penyesalan. Dan ini adalah poin yang kedua, beratnya penyesalan itu. Ya, the weight of regret. Ya, anak-anak yang hilang itu dia menyesal dan dia, ya, seperti yang saya katakan tadi, dia membandingkan kondisinya, kondisi hidupnya sekarang dan juga kondisi hidup orang upahan di rumah bapaknya. Dan di ayat 19 saya katakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Kalau di Inggris ya, saudara, di ayat bahasa Inggris, dia katakan, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare. Dia katakan, mereka ada makanan yang berlimpah-limpah dan mereka punya mencukupi sehingga mereka boleh simpan untuk nanti. Ya, if I direct transit, kalau saya transit terus, kalau ayatnya begitu, dia katakan berlimpah-limpah dan mereka ada yang, ada mencukupi untuk disimpan untuk nanti. Jadi, kondisinya sekarang dia, ya kita tahu cerita ini ya, saudara, dia sudah tidak ada apa sekarang dan dia makan makanan babi yang dia berikan makanan itu. Jadi, dia makan makanan yang sama apa yang babi itu makan. Jadi, jangan kita sampai di tahap di mana kita menyesal dengan kondisi kita sekarang. Ya, jadi jangan kita jangan kita sampai tahap itu, saudara, karena itu sangat-sangat, sangat susah dan juga sangat, ya kesihan untuk kehidupan kita, saudara. Bapak di syurga sentiasa menunggu akan kita, walaupun kita ya kadang-kadang menyimpang sedikit, tetapi kalau kita kembali ke pangkuannya Tuhan Yesus, dia itu sangat bersyukur kembali ke dalam pangkuannya. Dia sangat bersuka cita kalau kita kembali ke dalam pangkuannya. Ya, dan di ayat 19 dia katakan, oh sorry, saudara, tadi ayat 17 sekarang ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang orang-upahan Bapak. Jadi kita, ya anak-upahan yang hilang ini, dia sampai di tahap penyesalan di mana dia tidak, ya dia fikir dia sudah tidak layak dipanggil sebagai anak Bapaknya dan dia hanya mau menjadi salah seorang daripada upahan, ya orang-upahan Bapaknya. Karena mereka juga mempunyai makanan yang berlimpah-limpah, hidup mereka lagi bagus daripada hidupnya sekarang. Ya, jadi ini adalah undangan Tuhan Yesus untuk kita kembali kepada pangkuannya. Jadi di buku Masmur ayat 38, ayat 18 dia katakan, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Jadi jangan kita sampai menyesal seperti ini, saudara. Dan kita lihat juga di dalam buku Masmur 51, ayat 3 hingga 4 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku sentiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang ku anggap jahat, yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amen. Dan yang ketiga ya saudara pointer, yang ketiga malam ini, mengenali kasih Tuhan yang tanpa syarat yaitu kasih Bapak. Ya kasih Tuhan Yesus itu, kasih Bapak itu tanpa syarat untuk kita saudara. Ya it's unconditional love. Dan dia sentiasa yang saya katakan tadi, dia sentiasa menunggu kita, dia sentiasa menunggu akan kita untuk kita kembali kepadanya. Amen. Di dalam buku Lukas pasal 15 tadi, ayat 20 saudara. Dia katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mensium dia. Betapa hebat ya firman Tuhan. Ya dan Bapaknya itu, ya kasih Bapaknya itu sangat-sangat hebat saudara. Ya sangat-sangat hebat. Dan walaupun anaknya itu sudah pergi dengan harta yang diberikan oleh Bapaknya. Dia sudah parti, dia sudah ya berpesta-pesta dan ya dia berpesta di sini sana pagi, malam ya seperti tiada besoknya, tiada keesokannya. Dan sampai dia sudah tidak ada apa saudara. Dan dia di, ya seluruh badannya ditutupi dengan kotoran ya karena dia kerja di ladang babi itu dan ketika dia pulang Bapaknya, ya walaupun masih jauh saudara. Bapaknya yang lari kepada anaknya. Begitu hebat kasih Tuhan Yesus kepada kita saudara. Walau kita masih jauh, Bapak kita akan lari dan dia akan mensium kita. Walaupun kita ditutupi ya saudara dengan kotoran-kotoran dalam seluruh badan kita. Dan karena di dalam buku Masmur kita lihat ya, the description about the Lord, di buku Masmur fasal 103 ayat 8 hingga 12 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amen. Ya dan ya karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita saudara. Ya dari jauh lagi dia sudah lihat kita dia akan lari dan dia akan ya karena belas kasihan because of compassion the father's love. Ya dan saya mau kita masuk ke dalam pointer yang ketiga ataupun ya penantian Bapak di mana kita boleh lihat kasih Bapak atas hidup kita. Ya yang pertama kasih Tuhan yang abadi. Ya cinta abadi menurut definasi dia mencakup rentang cinta yang tidak ada habisnya dari kekalan di masa lalu sehingga kekalan di masa depan. Dan kekalan yang tidak memiliki tanda kurang ya tidak memiliki awal dan akhir ya kasih Bapak itu selamanya abadi saudara. Ya dan kasih Tuhan Yesus ya yang abadi ini dia berbicara tentang kasih cinta yang setia ataupun kasih yang setia. Kasih yang berkelanjutan dan kasih yang maha kuasa. Karena di dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16 karena dia mencintai dia mengasihi kita ya for God so love the world. Dan di buku Yeremia 31 ayat 3 dia katakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amen. Dan di buku Roma fasal 5 ayat 8 dia juga katakan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara kalau saya rasa saudara kalau Tuhan Yesus ataupun ya Bapak di syurga tidak mengasihi kita dia tidak akan memberikan anaknya anaknya yang satu-satu untuk mati bagi kita ya dia tidak akan bagi anaknya untuk mati bagi kita bagi dosa kita saudara. All right. Jadi begitu hebat begitu besarnya kasih Bapak kepada kita. Amen. Yang kedua pengampunan Bapak. Bapak menunggu kita dengan pengampunannya. Ya secara budaya saudara saya rasa tidak ada saya rasa tidak ada Bapak ataupun ibu Bapak orang tua yang bisa ataupun yang boleh mengampuni anak-anaknya. Ya seperti anak yang hilang itu yang 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 lari membawa harta dan berpesta-pesta sebegitu. Tetapi di ayat 20 tadi dia katakan bahwa Bapaknya mempunyai belas kasihan. Ya Bapaknya lari ya dia lari dan dia apa dikatakan tadi itu kembali ya saudara. Dia dia lari tergelaklah hatinya oleh bahasa kasihan. Jadi ayahnya berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Bapaknya Bapaknya berlari dan mendapatkan dia. Bermaksud dia sudah mengampuni anaknya. Ya dia sudah mengampuni anaknya. Karena Bapaknya itu sedang menunggu untuk Bapaknya, untuk anaknya. Ya Bapaknya menunggu dengan belas kasihan. Ya dia mengampuni anaknya. Walaupun anaknya sudah lari dengan harta-hartanya ya dan habiskan dengan berpesta-pesta sahaja. Tapi Bapaknya mengampuni anaknya. Dan begitu besar juga kasih Bapak di syurga terhadap hidup kita saudara. Walaupun kita sudah ya kadang-kadang kita lari karena iman kita ya sudah tidak ada dalam hidup kita kita lari daripada Tuhan dan kita berpesta-pesta kita hidup sebagaimana yang kita mau ya. Dan di mana kita di suatu saat kita merasa penyesalan dalam hidup kita dan kita kembali kepada Bapak di syurga, dia akan tetap mengampuni kita. Amen. Di buku Masmur ya saudara dalam ayat 103, sorry buku fasal 103 ayat 10 hingga 12 katakan tidak dilakukannya kepada kita setimpul dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpul dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelenggaran kita. Soal itu saya katakan saudara kalau kasih Bapak ya kalau Bapak tidak mengasihi kita, saya rasa buku kita, buku nama kita ya saudara hari ini akan menjadi sangat-sangat tebal karena dia akan lakukannya ya dia akan lakukan kepada kita dengan setimpul dengan dosa kita. Saya rasa hari ini sampai ke hari ini ya kalau Bapak di syurga tidak mengasihi kita, tidak memberikan anaknya untuk mati untuk kita, saya rasa sampai ke hari ini kita akan ada di kayu salib ya kita akan di di apa, di punish ya kita di diseksa ya diseksa ya atas ya karena dosa kita. Jadi kasih Bapak di syurga itu tidak tidak ada syaratnya saudara. Ya dan di buku Yesaya 1 ayat 18 dikatakan marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus datang untuk menghapuskan dosa yang mencuci kita daripada dosa kita dan menjadikan kita putih seperti salju, putih seperti bulu domba saudara. Amen. Ya dan yang ketiga sukacita rekonsiliasi, the joy of reconciliation. Jadi kita lihat di sana tadi ya saudara di ayat 22 hingga 24 bagaimana Bapaknya itu terus memberitahu hamba-hambanya untuk memberikan atau membawa jubah yang terbaik. Dia tidak katakan salah satu jubah di dalam rumah kita, tidak. Dia katakan jubah yang terbaik untuk anaknya yang sudah kembali. Ya Bapak di syurga kita mau yang terbaik untuk hidup kita saudara. Amen. Bapak kita hanya mau yang terbaik. Jadi kalau kita berdoa akan Tuhan kita mau minta ini itu tetapi Tuhan Yesus katakan ya tunggu. Karena aku punya rencana yang lagi baik ataupun rencana yang lagi bagus daripada apa yang engkau inginkan. Amen. Di ayat 22 tadi saudara kita lihat ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka mulailah mereka bersuka ria. Amen. Ya Tuhan Yesus, kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan Bapak di syurga akan bersuka cita, bersuka ria atas satu anak yang kembali ke dalam pengkuannya. Atas ya dia tinggalkan yang 99 dan dia mencari yang satu. Ya walaupun hanya satu saudara, Tuhan Yesus dan kerajaan di atas sana akan bersuka cita. Amen. Jadi yang ketiga saudara malam ini pointer yang ketiga saya mau kita lihat, ya langkah untuk menuju kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah mengundangi kita, dia sudah undang kita kembali kepadanya, jadi apakah langkah yang harus kita lakukan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi disini saudara saya mau katakan, yang pertama humble repentance, ya pertobatan yang rendah hati. Bapak di syurga itu sedang menunggu saudara. Dan apa yang kita harus lakukan adalah datang dengan hati yang rendah, dengan rendah hati, datang kepadanya dan bertobat. Ya di dalam Masmur 51 ayat 17 dia katakan, korban sembilihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya a broken spirit. Ya jadi dan di buku Yokobus dia juga katakan di buku Yokobus fasal 4 ayat 8 hingga 10 ya saudara, dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Di dalam ayat Inggris dikatakan humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. Kalau kita datang dengan rendah hati, kita datang dengan bertobat dalam nama Tuhan Yesus dia akan meninggikan kita saudara. Ya Bapak di syurga itu sentiasa menantikan kita, dia sentiasa menunggu kita untuk kembali ke dalam pangkuannya. Dan yang kedua penyerahan dan ketundukan ataupun surrender and submission. Menyerah berarti menyerah sepenuhnya dan tunduk diterjemahkan dari kata ataupun di dalam bahasa Yunani hupa taso yang berarti menurut. Karena hubungan kita dengan Tuhan, saya lupa perkataan hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bermula di saat kita tunduk ataupun di saat kita menyerah kepada Tuhan. Ya jadi ya di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai jurus selamat kita, kita tunduk kita berserah kepada Tuhan Yesus. Amen. Ya kita boleh lihat juga di dalam buku Roma fasal 12 ayat 1 hingga 2 saudara. Ya dan yang ketiga langkah untuk kita menuju ke dalam pangkuan Tuhan Yesus adalah berjalan dalam ketaatan. Walking in obedience. Ya karena berjalan dalam ketaatan itu sangat sangat penting saudara di dalam kita berjalan bersama Tuhan ataupun berjalan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kita segalanya dalam kehidupan ini dan apa yang kita boleh lakukan ya on our parts, on our ends adalah untuk mentaati. Dia sudah berikan semuanya, segalanya dalam hidup ini dan kita hanya perlu mentaati. Ya dan di mana hari ini saudara masih ramai di antara kita yang yang merasakan susah ataupun sulit untuk kita melakukan. Ya sulit untuk kita mentaati perintah Tuhan, sulit untuk kita menjalani kerja-kerja kehendak-kehendak Allah dan sulit untuk kita hidup dalam ketaatan. Tetapi dalam buku Yohanes fasal 14 ayat 15 dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya jadi dan di sini ya saudara di dalam 1 Yohanes fasal 2 ayat 3 hingga 6 dikatakan dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firmannya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita tidak boleh keluar ataupun kita deklarasikan yang kita tahu ataupun kita mengenali Allah tetapi kita tidak hidup menurut perintahnya. Di dalam Alkitab ya di dalam Alkitab tadi dia mengatakan orang itu dipanggil pendusta ataupun orang yang dia menipu. Dia kata dia kenali Allah, dia kenali Kristus tetapi dia tidak hidup mentaati perintah Allah. Ya jadi kita harus hidup seperti Kristus telah hidup saudara. Kita berjalan seperti Tuhan Yesus telah berjalan dalam dunia ini. Ya of course semestinya kita bukan sempurna, kita tidak sempurna hanya Allah Bapak yang sempurna tetapi kita mencuba sedaya upaya untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita hidup berdasarkan menurut perintah-perintah Tuhan. Amen. Jadi saya harap malam ini saudara kita diingatkan sekali lagi, kita diingatkan dengan firman Tuhan walaupun perumpamaan ini sudah banyak kali diceritakan dari kita kecil sehingga sekarang ke hari ini. Sudah ada banyak animasi ataupun kartun-kartun di luar sana mengenai perumpamaan ini ataupun ya kotbah-kotbah di hari minggu ya kita harus tetap diingatkan. Ya kita harus diingatkan setiap kali saudara yang Bapak syurga kita itu, Bapak di syurga kita itu sentiasa menunggu akan kita, sentiasa menantikan kita untuk pulang, ya untuk pulang ke rumahnya. Amen. Dan saya mau tutup dengan ayat ini saudara dalam buku Yahwahyu fasal 3 ayat 20 dia katakan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus menantikan kita saudara, Bapak di syurga kita menantikan kita, dia mengetuk pintu hati kita dan itu adalah pilihan kita untuk membukakan pintu itu. Dan saya berharap kita akan membuka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus masuk. Amen. Ya, buka pintu hati kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini saya mau mendorong kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita ketahui bahwa tangannya itu selalu terbuka besar ataupun terbuka lebar untuk menerima kita kembali ke dalamnya. Amen. Ya, dan saya berharap kita diberkati dengan firman Tuhan tadi dan diingatkan sekali lagi. Ya, Bapak, kasih Bapak itu tiada syaratnya. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapak di syurga kami terima kasih ya Tuhan. Haleluya atas kasih-Mu ya Bapak. Kasih-Mu yang sangat besar. Kasih-Mu yang sangat hebat. Kasih-Mu yang tiada syarat untuk kami ya Bapak. Walaupun kami ini adalah orang yang berdosa-berdosa ya Bapak. Tetapi Engkau telah mati ya Bapak untuk dosa-dosa kami. Untuk menyelap, melenyapkan ya Bapak. Dosa kami ya Bapak. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengambil kami keluar dari dosa kami dan menyuci kami ya Bapak. Menjadi putih seperti salju ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Atas kasih-Mu dimana Engkau sentiasa ya Bapak. Sentiasa menunggu akan kami untuk kembali ke pangkuan-Mu ya Bapak. Bapak Ruh Kudus Engkau bimbing ya Bapak. Anak-anakmu yang hilang saat ini ya Bapak. Haleluya. Dimana mereka merasakan mereka tidak ada halatuju ataupun mereka merasakan sangat, mereka berada di dalam titik terendah hidup mereka sekarang ya Bapak. Haleluya. Bapak di syurga Engkau ambil mereka ya Bapak. Haleluya. Engkau tutupi ya mereka Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapak. Haleluya. Biarlah mereka kembali ke dalam pangkuan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau berkati ya Bapak anak-anakmu di saat kami pergi dari hari ini ya Bapak. Haleluya. Anak-anakmu yang untuk minggu yang akan datang. Engkau berkati ya Bapak dengan pelindungan-Mu ya Bapak. Haleluya. Engkau berkati hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Bapak. Haleluya. biar kami tetap ya Tuhan dan terus ya Bapak berjalan di dalam-Mu ya Bapak. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. 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 Tuhan berkati kita jumpa lagi minggu depan. Ya shalom dan kita siarkan ibadah kita kepada kawan-kawan, teman-teman dan juga keluarga kita. Amen. Shalom.